oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys welcome back to my youtube channel kembali lagi ke channel youtube saya Nendin Seripuji Ado Unique Explorer nah di video kali ini banyak banget request bahkan pertanyaan-pertanyaan bahkan WA dan juga DM yang masuk ke saya bahkan ke suami saya ya kebetulan karena suami saya juga konten kreator dan isinya juga seputar perjamuan juga nah di channel youtube misternajar juga banyak banget yang tanya dari teman-teman gimana cara memanjangkan dan juga membesarkan sedikit lucu teman-teman ya tapi ya banyak yang membutuhkan kayak gitu dan di video kali ini kita akan membahas seputar jamu ataupun ramuan-ramuan yang bisa membuat efeknya itu seperti yang diharapkan kayak gitu nah oke tentu terus video ini sampai akhir jangan di skip-skip dan juga jangan di apa unlike ya dan saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir semoga selalu sehat dan atiat diberkahi umurnya dan sukses dunia walah akhirat selamat menikmati nah teman-teman ini perjalanan kita sore hari ya dan alhamdulillah suasananya lagi sejuk teman-teman karena ini sekitar jam setengah limaan dan disini saya bareng seperti biasa sama mister nazar walaikum salam oke kita lanjut guys nah untuk rumahnya sendiri bapak memed ini yang sebelah kiri teman-teman kayaknya udah ada sih orangnya di dalam karena katanya kalau sore hari selalu santai gitu oke teman-teman ini kita sudah di rumahnya kang memed sang juara seperiangan timur tentang jamu kuatnya gitu ya nah di video ini saya mister nazar dan nenden sirifujiya mau tanya nih jamu untuk mempererat hubungan suami istri khususnya keluhan-keluhan yang banyak menghubungi saya yang nanya ke saya bagaimana caranya memperpanjang dan memperbesar mister pek atau rudal rudal sejata tajam kaum pria gitu nah untuk video ini akan dipandu oleh nenden sirifujiya silahkan oke teman-teman sekarang ini udah kelihatan di kameranya juga ya saya sudah disubuhi sama bahan-bahan herbal nih nah ini yang untuk membesarkan dan memanjakan yang mana nih pak bahannya nih ini sama daun jarak sama jeruk nipis oh bahannya daun jarak sama jeruk nipis iya cuma dua cuman dua aja nah itu tuh jawab daunnya harus berapa helai pak ini kan udah ada yang penting ganjil oh yang penting ganjil mau lima itu yang penting ganjil mau lima tujuh mungkin ya nah ini caranya gimana pak supaya si rudal ini memanjang lebih besar ini diulok dulu biar lembut awal diulok terus ntar dikasih air jeruk nipis ini fungsi air jeruk nipis buat apa pak ini kan ada gedahnya pasti gatel kalau pakai ini kan jadi biar menetralkan rasa gatel dari ini teman-teman daun jarak ya Pak langsung aja Pak bir apa Geros tadi ini bapak berapa lima asal ganjil ya Pak itu tuh kenapa harus ganjil sih Pak tahu rumah rumus mungkin ada biasanya kalau orang Sunda itu ada persyarat kalau sakit itu putih daun cabai harus ganjil iya itu di ulegnya kasar atau sampai halus Pak sampai halus bener-bener ya jadi tinggal campur air jeruk jeruknya jeruk nipis ya cukup satu aja ya Pak jeruknya hai 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 nah ini diibarkan alatnya setengah jantung sampai setengah jantung nggak apa-apa ntar kalau di cuci kalau ping banyak kamu sama tinggal rutin rutin rutinnya itu setiap hari setiap hari Oh berarti bukan-bukan harus ditunggu selama setengah jam ya anggar ada reaksi setelah setengah jam itu tuh nanti ada kelihatan perbedaannya itu Pak kalau misalkan dioles-oles gitu ya tuh dioles-oles berapa menit Pak secukurnya aja tapi aman kan rutinnya nggak meledak di negara orang-orang oh gitu ya ya takutnya pasti oles-oles itu ya belum nyampe juga di tempat tujuan udah meledak di langit rudalnya aman ya kalau tadi setelah dioles-oles baru ditunggu 30 menit supaya menyerap gitu ya Pak tadi kan rutin tiap hari supaya lebih terasa atau terlihat hasilnya gitu ya ada perbedaan nah itu berapa hari minimal Pak satu minggu ya tujuh hari itu itu rutin jangan sampai terlewat gitu ya kalau waktunya itu kapanpun boleh pajam berapa boleh aja ya asal jangan di tempat umumnya itu gimana Pak dia dioles-oles ini sama sendiri sama si cowoknya atau harus dibantu gitu Pak enggak sama sendiri aja tapi kalau sama istri boleh Pak nah itu mah kalau mau ngurim-ngurimnya waduh boleh oh enggak apa-apa ya karena takutnya harus susu rumputannya Pak apa harus susu rumputannya mau nih ya pasti ya sembunyi-sembunyi lah gitu ya di ruang tertutup ya kalau sama istri harusnya dioles-oles doangnya dibalak berkepanjangan itu jadi malah mengganggu sendiri aja ini kalau udah mandi kan mau itu kembang bisa dicuci lagi kalau belum mandi mau dioles gitu itu dicucinya pakai air hangat atau air dingin biasa Pak iya iya satu hari tuh kan ini segini bisa dipakai buat berapa kali tuh ini ini bukan sampai jangan sampai habis kalau mau mau sampai habis berarti saat sekali nge-rendos itu bisa dapat buat dua kali atau tiga kali mungkin ya kalau sehari minimal berapa kali lima sekalian pagi-pagi pagi-pagi aja oh sehari bisa dua kali itu ya Pak itu kalau panjangnya atau besarnya nambah ukurannya berapa cm bisa nyampe kurang tahu kalau namunnya cuma itu ada perbedaan aja ada perbedaan dari sebelum memakai kayaknya tiap orang tergantung disiplinnya teraturnya itu bisa berbeda-beda ya barangkali bisa seukuran orang Eropa apa enggak kasihan itu istrinya iya malah kali sumur ya kan ngebor ini mohon maaf ya teman-teman suka banyak yang ngomong katanya terlalu vulgar atau apa tapi gimana ya soalnya banyak yang membutuhkan gitu ya ke kita ataupun ke anajar yang suka ya di adminnya perjamuan karena biasanya banyak banget yang membutuhkan supaya si udangnya itu membesar dan juga memajak jadi jangan dianggap serius lah ini mah hanya untuk orang-orang yang perlu dan membutuhkan aja gitu iya ya kita niatnya ibadah lah menolong gitu ya ya kebanyakan orang malu gitu ya minder gak kemana-mana akhirnya kan apa merusak hubungan suami istri daripada itu terjadi ya lebih baik kita saling tolong menolong gitu ya Pak ini deh berarti jamu ini hasilnya untuk membesarkan dan membajakkan nah kalau untuk mengeraskan sama durasi lama itu gimana Pak bisa nggak ini yang apa ramuan ini kalau masih lama saya belum pernah lagi kayaknya beda lagi jamunya Oh ya berarti yang khusus-khusus masal panjang itu merubah ukuran berarti Bapak udah membuktikan sendiri ya sudah dibuktikan kan suka banyak nggak suka suka banyak dari netizen yang banyak gimana teh udah dibuktikan belum sama suaminya jadi kan disini kan suami belum mencoba nah ini langsung bertanya pada pakarnya dan pakarnya sudah pernah membuktikannya dan mencobanya gitu soalnya banyak yang nanya aja nah itu awas jangan sampai netizennya tertarik katanya wah tertarik gimana saya lebih muda lebih ganteng gitu namanya juga kontennya jadi ya yang nggak bukan berarti kita pas misalkan ketemu sama yang memiliki kemah apa rudan yang ini jadi tertarik nggak gitu mungkin teman-teman juga yang ada yang lain-teman ya bercanda kali ya kita profesional saja gitu ya untuk menolong orang lain ya luar biasa nah ini Pak yang daun apa ini jarang ini bisa ditemukannya dimana Pak kalau itu saya nanam sendiri Oh nanam sendiri kalau di kota-kota atau di kampung kamu biasanya ada nggak Pak ini dulu membanyakan sekarang udah susah dulu kan buat buahnya buat bahan bakar tapi kan lakunya cuma sebentar oh gitu kalau daun ini mah berarti sekarang udah langka ya Pak oh jadi mungkin nanti buat temen-temen ada yang membutuhkan gitu ya terus dirumahnya atau di lingkungan yang nggak ada mungkin bisa Bapak bantu ya nanti bisa menghubungi nomor yang tercantum di kolom deskripsi video nah terus nanti kita pesankan ke si Bapak gitu nanti Bapak mungkin bisa ngirim ya Pak ya Pak ini kalau misalkan dalam daunnya kering itu boleh nggak Pak biar awet Oh enggak ada getahnya ya jadi harus dalam kondisi basah gitu ya yang dianggapnya getahnya kecuali kalau misalkan yang jamu-jamu direbus jaraknya jauh kayak wedang ubuh itu kan bahannya kering-kering nah itu kering juga nanti bisa keluar zatnya karena direbus atau kena air panas langsung ya dioles gak diolah apapun lagi gitu ya hanya di ulek aja gitu ya ini daun jarak ini ternyata selain untuk jamu kayak untuk terapi gitu Oh sakit gigi juga yang sakit gigi gimana tuh Pak ini soalnya saya pernah sakit gigi sampai keluar berjuta-juta yang terjadi proyek sampai nanti situ nggak diobatin semua obat kimia nggak sembuh-sembuh cuman lebus daun jarak sampai sekarang tuh kerja Alhamdulillah lahmung sembuh berarti ya ini gimana biar mengobati obat saat apa sakit gigi caranya gimana Pak dilebus di kumur-kumur airnya kalau misalkan diminum juga nggak apa-apa diambil ini jadi panas dalam ya tapi minumnya sehari sekali gitu apa gimana katanya kemarin Bu bilangnya cuma dua kali minum dua kali minum langsung sungguh Wah hebat ya ini hasil dari daun jarak ternyata banyak banget selain bisa tadi memperbesar dan memanjangkan bisa juga buat eh apa sakit gigi berapa lah yang diambil buat direbus Pak cuma bebas bebas asal ganjil aja lagi kayak tadi ya apalagi itu kalau ada jarak dan jarak ulung jarak ulung dan jarak ulung yang itu beda ukurannya bagaimana Pak sama kalau yang daun ulung itu warnanya gimana Pak agak ini oh ya ini warna ke merah apa ya merah ati mungkin ya umum gitu kalau daun jarak ulung tapi khasiatnya itu sama untuk itu lebih baik susah nyerinya barang langka ya gitu ya tuh daun jarak tuh temen-temen dulu juga sempat rame buat dijadikan bahan bakar ya pengganti BBM kayak vertalit pertamat Nah jadi disebutnya itu bio apa ya biosolar atau apa gitu ya jadi bahan bakar Oh gitu nah selain itu juga teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya ya Nah tentang khasiat dari daun jarak dia juga bisa untuk merawat rudal ya merawat rudal yang di konten waktu itu Mbak Sugeng di konten saya sama kontennya mister Najar jadi nanti bisa di scroll 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 banyak banget khasiatnya dari daun jarak ini teman-teman terus selain gitu khasiatnya ada lagi enggak Pak dari daun jarak saya malam cuma yang jelas yang terbukti sama Bapak ya belum pernah malam yang lagi untuk khasiat lainnya belum lagi ya ini Pak biasanya suka ada yang hyper yang hyper apa ya hyperseks gitu atau apa nah itu Oh tapi memang ada berarti fenomena yang seperti itu Oh tapi bapaknya belum tahu ramuannya gitu ya kirain dari mungkin dari daun jarak ini bisa tapi ternyata belum tahu teman-teman jadi itu PR juga ya buat kita nanti mungkin di next video bisa bikin konten untuk mengobati yang hyper gitu ya barangkali ada lagi yang ditanyakan atau bapaknya sendiri mau nanya ke saya mau menambahkan atau menambahkan mungkin boleh Pak enggak 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 Hai Oke teman-teman jadi itu dia khasiat dari daun jarak ya sama tadi jeruk nipis juga nah semoga video ini bermanfaat khususnya buat teman-teman buat istri ataupun buat suami yang membutuhkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir dan saya juga ucapkan terima kasih ke Bapak media yang udah meluangkan waktunya buat kami dan sampai ketemu di video-video selanjutnya terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih